Mau belajar bahasa Arop Dengan silsila bahasa timur tengah Di channel Rumah bahasa Arop aja Pelajaran dasar sampai tingkat tinggi Semua akan dipelajari disini Adalah sebelumnya Zaid berdiri Insya Allah Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan La'allakum ta'qilun Inna alhamdulillah Nahmanuhu wa nasda'inuhu wa nasda'bhuluhu Wa na'udhu billah min syururi ambusina wa min sayi'ati amalina May hadillahu pala muhbilalah Wa mayyuklil pala hadiyanah Asyadu alhamdulillah ilahillahu wa rahgahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduh wa rasuluhu Ya'i wa alladhin amaran ta'u allaha hak wa tuqwati Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya'i wa al-naasu ta'u rabbakum Alladhi khalakakum bin afti wahidah Wa kholakum minha azawjha Wabaza minhuma rijalim kathirau wa nisaha Al-Fatihah 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 pahilan, kadang kaburok, pakulak paham kan? jadi kita dah hafal wajarnya cukup tahu cara menimbang setelah itu, apa timbangannya ini, kata ini terdapat kan di kamar ditulis tinggal kita cari jawaban timbangannya apa caranya bagaimana ini lanjut, timbangan sorok timbangan sorok dalam menimbang kata bahasa Arab dalam menimbang kata bahasa Arab seorang yang harus memperhatikan empat perkara ini yang perlu sekali kedua ketika aku mau menimbang kata bahasa Arab perhatikan empat perkara selalu arahkan pandangan aku dalam empat perkara pertama harokat dan sukun-sukunya karena kenapa? saya ulangi karena dalam timbangan sorok itu timbangan ikut harokat dan sukunnya yang disimbang aduk bisa berani contoh sebentar kita akan kasih tau itu bahwa kalau tiga huruf yang mau timbang maka timbang dengan fa, ayin, dan lam sebentar kita akan kasih tau tapi kita mau jelaskan ini dalam menimbang kata bahasa Arab maka alat untuk menimbang untuk memudahkan orang maka disimbang kalau tiga huruf dengan fa, ayin, lam kalau empat huruf tambahkan lagi satu lam yaitu fa, ayin, lam, lam tidak ada harokatnya kenapa ada harokatnya? karena harokat ini ikut yang ditimbang jadi pengetimbangan hafalannya saya tidak tidak ada hafal yang timbangan polanya saya dibentuk dilihat iya jadi kata setiap datang dalam masalah tiga huruf maka timbang pakai fa, ayin, lam apa harokatnya? fa apa harokatnya? ayin apa harokatnya? ikut kata yang ditimbang jadi ambil harokatnya masukkan ke sana dibanding contoh kodala timbang dengan fa, ayin, lam apa berarti? ha? apa? apa? fa, ayin kot, lam kot, lam ha? apa? fa, ayin terima kasih tau perhatikan harokat dan sukuni pan, pan, pan kalau begitu fokusnya pasti lulus kalau fokusnya huruf pasti tidak lulus kan kalau orang wazankan fokus huruf fa, ala, fa, ala fa, alu kan huruf ketika dia tak sirip dorobat dorobat, dorobat kadang ketukan huruf do dengan pa karena fokusnya apa? huruf enggak dalam timbang soro jadi perhatikan harokat dan sukunnya dibanding adu nama gagah lagi alimah 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 apa? alimah ilmah 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 ha? ilmah siapa-siapa bilang? kita, Pak? siapa bilang tadi? dipahamin ya? jika lo selama, Pak alam menjaga seji berubah juga kan ini timbangan ikut yang ditimbang bukan sebaliknya dibahamin jelas ini? jelas? jelas? dapat kata? sopiro apa timbangannya? fa, ala apa? fa, ala su, pram su, pram ha? su, pram ha? su, pram pintar antum antum paham? jadi disorong itu jangan di sini perhatikan haruka dan sukun kalau antum fokus itu pasti bisa karena kalau antum perhatikan huruf terlalu banyak diurus karena setiap kata berada huruf ini yang diperhatikan apanya? haruka dan sukun dipahamin kenapa? mau? dari mana enggak bisa paham? enggak silahkan enggak apa nanti di situ keluar sayang mas antum bisa paham ini? jelas ya? ini fokus pertama karena harus berapa yang diperhatikan? empat ini apa tadi yang lambat? awalnya tadi karena seperti yang saya pilih tadi ini pintunya kalau antum paham ini pintu di dalam bab satu bab dua mudah yang kedua dia perhatikan huruf yang didapankan atau diakhirkan karena kadang-kadang dalam bahasa Arab hurufnya kadang orang balik hurufnya kadang orang balik contoh dan ini ulama bahasa Arab ulama pasri istilahkan dengan konmul makani berkira tempat buruknya timbang bagi apa tadi? kabar tiga huruf pa, ay, dan lam tadi saya lihat contohan empat huruf ya dapatkan dapatkan nanti kita akan dapat di dalam kita akan langsung untuk menimbang pa, ay, lam kalau tiga huruf dapatkan dan jadabat jadabat apa itu timbangan jadabat jadabat apa timbangan ini apa kadang mereka bilang seperti itu tapi kata sama jadi jadabat kadang mereka bilang jadabat siapa yang tahu timbangan jadabat rahasia kalau tidak tempat tindak tidak tempat ini kan ini tempu anu-nya pa, ala berarti ini juga tindak pa pa pa, la pa, la, la, la kenapa pa, la, la bentukkan antara air dan antara urut air dan urut gedung kalau pindah tindak juga di tahmin jadi perlu ada diantuk tahu oh ternyata ada kata yang berpindah urut tahu kan jelas ini ya ular dulu iya jadi ilmu sorong ketika kita melimbang harus perhatikan mana urut aslinya mana huruf yang dikedapankan dan mana huruf yang sudah diakhirkan selalu diperhatikan di bahagian dan ini jarang terjadi tapi ada terjadi contoh yang paling terkenal ini kata kata ini yang paling terkenal iya iya kata ini yang paling terkenal sementara kata kedua ini asal katanya jadaba jadaba jajin da ba timbalannya fa'ala tapi kadang datang jabada ini jadaba menjadi jabada artinya sama menarik sama tapi pertanyaan timbangannya apa kan kalau jadaba fa'ala kalau jadanya enggak bisa lagi fa'ala karena sudah bergeser tempatnya sudah bertukar antara datang pak di timbangan tukar juga geser juga makanya timbangannya apa fa'ala'a kita bisa pahami ya contoh lagi contoh lagi lagi iya ada kata ya ya kisah ya kisah apa timbangannya ambil ini dan ambil harokatnya ya kisah ha apa kalau kalau sudah tahu itu tapi kadang datang kata ay yisa saya ulangi ya kisah apa timbangannya ya kisah ha ambil ini kasih harokatnya yakisah ya ini jangan dulu ini ya ini aslinya yakisah yakisah kasih disini apa apa ayisah apa berpindah berupa ke air air ke pak kenapa berpindah karena huruf pada katanya juga yang ditimbang pindah jadi ini ikut yang ditimbang bukan sebaliknya jadi kalau berpindah mana huruf yang dikedepankan mana huruf yang diakhirkan dikedepankan juga dan diakhirkan juga paham ini paham yang kedua jadi dia apa mana huruf yang tadinya di depan dan mana huruf yang dipindah tempatnya ke belakang bisa bisa fungsi ilmu sorok bisa diperhatikan cara menimbang karena tidak tahu inilah orang bilang sorok itu susah tapi kenapa karena langsung belajar timbangan sepuluh tahu cara menimbang dan apa yang harus kita perhatikan tanpa kuncinya dan itulah orang bilang ilmu sorok sangat susah kenapa karena langsung menimbang tidak tahu bagaimana caranya menimbang paham ini dan apa yang harus kita lakukan ketika menimbang apanya yang diambil apanya yang dikeluarkan apa bisa parah ini ini kedua ketiga dalam menimbang kata sorok ilmu bahasa Arab dalam menimbang kata bahasa Arab harus memperhatikan bangunan asal dan tambahan tambahannya nanti ketika kita sudah belajar pola bahasa Arab pasti kita tahu otomatis ini aslinya ini tambahan ini pasti itu pasti nanti ya tadi ini tugasnya sorok ketika untuk menimbang harus aku perhatikan aslinya apa tambahan apa contoh ingat ini baru gambaran kalau untuk berhasil di gambaran ini otomatis di dalam muda ada kata dalam bahasa Arab datang kata karuma karuma apa apa timbangannya apa pakula langsung ambil harokatnya ganti hurufnya maaf kan iya datang jadi gini pakula tapi kadang datang bentuknya bukan kepaas karuma tapi akroma dibanding berarti karuma menjadi akroma ada penambahan atau pengurangan penambahan ketika untuk aslinya karuma datang kata akroma apa kira-kira yang ditambah apa kira-kira yang ditambah hamgah huruf pertama karena tidak ada di asli berarti tambahan itu adalah yang tidak ada di asli berarti ini a tambahan dibanding cara menimbang butuh sekali untuk tahu ini tambahan asli ketika untuk sudah tahu berarti fa a lam tambahan tambah juga ditimbang kan timbangan ikut yang ditimbang ketika ada tambahan itu adalah fungsinya kenapa harus tahu dulu asli ini supaya untuk tahu tambahannya dimana dibanding tambahannya sudah akroma apa timbangannya akroma apa timbangannya aduh paham dibaham beli jelas dapat kata dapat kata kotalah apa timbangannya apa mahala tapi kadang datang kotalah kotalah pertanyaannya apakah ada tambahan ada apa tambahannya tulis disini dengan seperti yang sama aslinya dulu berarti fa tak ini air lam ini lam tambahannya dimana alif dimana setelah fa tambah juga disini setelah itu kasih harukan kotalah apa timbangannya apa timbangannya apa antung sudah paham jadi diperhatikan apanya asli dan tambahannya kenapa kita harus melatihkan karena terganggu dengan timbangannya sebentar kita tidak bisa menimbang kata yang ada tambahannya kalau antung tidak tahu tambahannya dimana jadi kembalikan dulu ke asal baru sejajarkan ini kan saya sejajarkan dulu tadi kotalah oh fa ala berarti ko adalah fa ta adalah air lam adalah lam jadi kita dapat kotalah sama kop adalah fa ta adalah air lam adalah lam tinggal ditambah tambahannya siapa alif tambah alif langsung bentuknya aduk disabami jadi perhatikan apa ini yang ketiga bangun asal dan tambah tambahannya terakhir yang harus perhatikan yang yang harus perhatikan ketika antung mau menimbang jadi dengan ini nanti antung tak sembah menimbang kalau antung timbang pasti benar kalau timbang pasti benar terakhir ya apa ada penghilangan atau tidak dikata yang saya mau timbang ini apakah ada penghilangan atau tidak hilangnya dimana sudah kita menjari koedah dasar bahwa kata dalam bahasa Arab kalau dia pilih itu tiga huruf paling sedikit saya ulangi kata dalam bahasa Arab kalau dia pilih kalau dia tiga huruf paling sedikit berapa kalau dia tiga huruf kalau dia paling sedikit berapa tiga huruf makanya timbang bagi fa air lam paham ya fa air lam sekarang saudara perhatikan ini kata ko ma la apa timbangannya ko ma apa timbangannya fa air pa air lam fa a lam tapi kata kata kul kul dua kata antuk apa timbangannya kan begitu apa timbangannya maka ada teori kalau hilang hilang juga sekarang tinggal langsung teliti apa yang hilang dari kul aslinya ko wala menjadi kul apa yang hilang berarti apanya air hilang tidak berarti sisa fa dan lam baru kasih harokat ha kul harokatnya ambil jadi hilang hilang harokatnya ambil jadi kul apa timbangannya kul apa kul kul ini untuk laki yat de yun apa timbangannya ya ambil harokatnya ke sana semua yat 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 apa di belakang apa pulang tiba-tiba pak datang hilang yat 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 apa timbangannya pak hat apa tadi kan yat yat timbangannya apa pak pak lul hilang yang menjadi yat ya hilang juga disini yang segi lainnya jadi timbangannya apa apa pak bang ditamping bisa atau belum ini hilang satu bisa hilang dua yang penting masih sisa satu bisa banteng contoh 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 ya saya saya mau buktikan kalau hilang timbangan yang senilai dengannya hilang wah apa timbangan apa timbangan apa apa ular wak wak datang kata kerja perintahnya ini kan wak kata kerja lampunya kita akan tahu nanti tapi datang perintahnya ki jadi hasilnya wak 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 apa wak arti mana yang hilang hurba waw berarti ini pak kata opa terus siapa di sini ikuti harumannya setelah itu nanti mereka kasih ha sakti H-sakti itu hak untuk berhenti Kan tidak bagus kalau satu huruf saja berhenti Mereka kasih H-sakti namanya Karena dia sakti Jadi lantun dia Ki Apa berarti Ki Begitu Kayak ini Yang ditimbang ikut timbangan Jangan dibalik Salah kalau dibalik Jadi selalu dia perhatikan Apa yang hilang Apa yang dikedepankan Apa yang diakhirkan Harokatnya gimana Bintang atau masih asli Pahami timbangannya Dan ingat Tidak ada sulitnya Karena Kita timbangan yang sudah tentu Nyata Pakai huruf yang sudah ditentukan Sisa harokatnya Yang kita mau datang Dan sempurnya Ditahami Habis Jangan lupa subscribe Like dan share Tidak ada sulitnya Terima kasih Tidak ada sulitnya Terima kasih Terima kasih Tidak ada sulitnya Terima kasih